Intro Lagi apa sih ini ma? Serius banget? Ini loh mama lagi cari-cari venue yang bagus Ya mama kan gak mau ketinggalan infonya Apalagi tuh mama denger si Ajani kan mau bikin pesta pernikahan juga pak Mana ya? Nenya papa yang mana yang bagus? Di luar atau ini dalam gedung nih? Ini sih bagus Garden gitu ya? Iya ini juga bagus tuh cuma-cuma ini kayaknya ini Nah iya mama juga pasti ngeliatnya ini bagus deh Kalau undangannya Menurut papa yang mana ya? Mama udah pilih dari lima puluh Terus mama seleksi jadi sepuluh Nah sekarang dari sepuluh itu jadi dua Nah ini sama ini Eh enggak enggak Ini sama ini Yang mana? Mama usah gitu lah ya Biar Galvin sama Aryan aja yang milih Oke Iya apa salahnya sih mama ngebantuin? Mama tuh cuma ngebantuin doang pak Mereka juga kan lagi sibuk nyiapin yang lain juga Kenapa enggak sih? Iya 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 tapi ma Apa tapi tapi udah Udah yang mana yang mana pilih Ya ini yang tadi ini bagus nih Gak nyangka ya akhirnya Saka bisa sama Dinda Iya Aku seneng sih Seneng banget Liatin mas Saka bisa dapet wanita sebaik Dinda Udah cantik Baik Linter Ya semoga aja Dinda bisa merubah mas Saka jadi orang yang lebih baik Ya semoga aja sih Tapi Mungkin enggak ya kita nikahnya bisa barengan Di satu hari yang sama gitu Ya kali nikahnya barengan Enggak mungkin dong Vin Kalau kita nikahnya barengan kasihan nanti tamunya pada bingung Tommy, Yuna, Bona Bingung mereka mau dateng ketingkahan siapa Oh iya juga ya Bisa kacau nantinya Tapi Mudah-mudahan gak terjadiin lah ya Mudah-mudahan Enggak barengan lah kita sama mereka Ya Enggak Enggak mungkin Iya tapi seru banget aku uang banget sih Jakarta Hei Hei Kalian mau pulang? Iya Barang aja yuk sekalian Eh gak usah kita udah pesen taksi kok Yakin eh taksi Susah loh jam segini Ah Iya sih Yun Kayaknya kalo nungguin taksi lama banget deh Kita bareng aja tuh Gue nge-repotin tapi Oh enggak Aman kok Yuk Oke Keep it in Sayang Hmm Aku gak suka deh Sama keputusannya Saka buat menikah sama Dinda Ya Saya juga gak suka Kalo Dinda menikah sama Saka Seharusnya Dinda bisa dapetin laki-laki yang lebih baik dari Saka Saya tuh jadi khawatir Kalo Dinda menikah sama Saka Apa dia bisa bahagia ya Ini kenapa kamu jadi ngebelain Dinda ya? Maksud aku tuh aku gak suka mereka nikah itu karena kita bakal tinggal sama Dinda nantinya Udah disini ya Saka ada Dinda juga Aku kan gak akur sama Dinda Kamu malah ngebelain dia Ngawatirin dia Lagi ngapain coba Kamu kenapa sih lo? Gak pernah akur sama Dinda Dinda itu orangnya baik loh Enak kok dia cek ngobrol Ibu saya aja suka sama Dinda Pokoknya aku gak mau tau ya Aku gak mau tinggal bareng sama Dinda Kalo emang menurut kamu Dinda itu asik Nikah aja sama Dinda yang gak bersama aku Yang gue bingung top Kalo lo gue liat-liat Udah baik-baik aja sama si Rama Rama itu tuh yang waktu itu lo sempet Punya pikiran negatif kalo dia mau selingkuh sama Yuna kan? Lo udah akur sama dia Saka Dia juga udah buktiin kalo Dia bisa jaga jarak sama Yuna Baik kok anaknya Dia percaya? Ya percaya lah kenapa enggak? Hmm Emang kenapa dia harus gak percaya? Insting laki-laki